Gila ya bro, ada cowok yang tega membunuh temannya sendiri karena iri sama kesuksesannya. Mirisnya lagi, cowok tadi berpendidikan tinggi bro. Gak main-main, kuliahnya di salah satu kampus terbaik di Indonesia. Sekarang kulihatkan, gimana rasa iri bisa menghancurkan hidup seorang pria dan hidup orang lain. Si pelaku bakal ditahan, dihukum berat di dunia dan akhirat. Masa depan yang awalnya kelihatan cemerlang, jadi hancur berkeping-keping. Belum lagi, ngomongin orang tua pelaku, keluarga korban yang sama-sama remuk, redam. Rasa iri itu bahaya banget bro. Bisa bikin hidup lo gak maju-maju. Dan kayak kasus tadi, bisa menghancurkan hidup lo. Oke, biar gak hancur karena rasa iri, apa yang harus kita lakuin bro? Caranya, lihat hidup dengan tiga cara ini. Pertama, saat melihat orang yang lebih payah dari lo, jangan menghina. Tapi kuatkanlah dia, ajarin sebisa lo. Kalau gak bisa menguatkan, minimal diem, jangan menghina. Karena kebiasaan menghina, itu lebih berbahaya buat diri lo sendiri, daripada buat orang lain. Nanti kalau gue bantu jadi lebih baik, terus dia pakai buat menyerang gue gimana bro? Kalau lo mikir gitu, bibit iri dan nengki lo masih kuat bro. Cowok sejati yakin, dengan mengajari orang lain jadi lebih kuat, dirinya juga bakal jadi lebih kuat. Kalaupun dia diserang sama orang yang pernah dia bantu, dia yakin, pasti dia bisa bangkit dan jadi lebih kuat bagi. Sayang, cowok yang hatinya bersih dari iri dan nengki udah langka banget bro. Coba lihat medsos lo. Kebanyakan mental cowok sekarang adalah mental penghujat. Kalau masalah hina-hinaan, hujat-hujatan, jelek-jelekin, rame banget, seru banget, kreatif banget. Tapi begitu disuruh bantu orang lain jadi lebih baik, dikit banget yang muncul. Cowok yang dikuasai rasa iri dan nengki, naik ke atas dengan menjatuhkan orang lain. Pria sejati, menaikkan derajat hidupnya dengan membantu orang lain jadi lebih baik. Kalau rasa ikhlas lo buat bantu orang yang lebih lemah dari lo lebih besar dari keinginan buat menghujat dia, fix, lo keren bro. Kedua, saat melihat orang yang lebih jago dari lo, apresiasi bro. Jangan lo cari-cari kesalahan dan kelemahannya. Apalagi lo jatuhin, biar nama dia jadi jelek. Kalau gue pengen jadi lebih hebat dari orang yang lebih kuat, gimana bro? Jangan fokuslah buat mengasah skill lo. Bikin kemampuan lo naik, bro. Lo mengalahkan dia dengan cara naik level, dengan jadi lebih jago dari dia. Bukan dengan cara menjatuhkan lawan lo. Kompetisi yang sehat, itu bagus bro. Buat mendorong pria, jadi lebih baik. Contohnya, kalau mau punya benda yang lebih bagus dari cowok lain, lo lakuin dengan latihan lebih rajin, work out lebih smart, lebih disiplin, atur makan dan istirahat. Bukan dengan ngejelek-jelekin rival lo, nuduh-nuduh pake steroid, atau bahkan ngeracunin dia. Kalau lo jadi cowok yang biasa mengapresiasi, kasih pujian, kasih semangat ke orang lain, lo justru jadi makin kuat saat ngeliat orang yang lebih jago dari lo. Pria sejati, ngeliat orang yang lebih jago sebagai sumber ilmu buat belajar, biar dirinya juga bisa jadi lebih baik. Cowok pengecutan lemah, ngeliat orang yang lebih jago sebagai sumber masalah yang harus dijatuhkan biar dirinya kelihatan hebat. Ketiga, liat dunia ini sebagai tempat belajar. Lo liat orang yang lebih jago dari lo, lebih payah dari lo, lebih cupu dari lo, sebagai kesempatan buat belajar dari mereka. Belajar dari kealian mereka, belajar dari kesalahan mereka, belajar dari pengalaman hidup mereka. Kalau lo ngeliat keberhasilan, kejatuhan, kemenangan, dan kegagalan orang lain sebagai sumber pelajaran hidup yang berharga, lo gak akan lagi iri sama kehidupan mereka. Lo gak akan ngeliat orang lain sebagai hajaman, tapi justru sebagai sumber ilmu yang bisa bikin lo jadi lebih baik. Kesimpulannya, biasa yang ngelakuin tiga hal ini biar lo gak dihancurkan sama rasa iri dan negi. Pertama, keorang yang lebih payah dari lo, jangan menghina, tapi bantu mereka. Kedua, keorang yang lebih kuat dari lo, jangan menjatuhkan, tapi apresiasi. Ketiga, liat dunia ini sebagai tempat belajar. Keberhasilan, kegagalan, kemenangan, kejatuhan orang lain, itu adalah petunjuk kehidupan dari Tuhan. Buat lo belajar, memaknai, dan bertindak untuk jadi pria yang lebih baik. Salam, my very man. Semangat, bro.